Selamat pagi pemirsa bertemu lagi bersama saya Nanda Omes di Insert Pagi hari ini dimana kabar duka kembali hadir di Indonesia seperti kemarin kita ketahui terjadi banjir bandang di Garut dan menelan banyak sekali korban banyak sekali pihak-pihak yang sangat peduli pastinya untuk membantu sesama termasuk diantaranya selebritis kita Julia Peres ternyata memiliki keluarga di Garut seperti apa kisah dari Juppe? Ini dia Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat awal pekan ini yang menewaskan sekurangnya 20 orang dan menelan puluhan korban luka-luka bagi Julia Peres diakui sebagai musibah bencana alam yang sangat mengejutkan dirinya bagaimana tidak sebagai artis yang memiliki leluhur dari tanah Garut Juppe merasa yakin diantara korban yang terkena sapuan banjir bandang tersebut terdapat saudara dari neneknya yang memang berasal dari Garut ya, walau kampung nenek Juppe di kampung Naga tidak terkena banjir bandang Juppe sendiri merasa yakin ada sejumlah saudaranya yang menikah dengan warga di luar kampung Naga dan mereka terkena dampak dari bencana besar tersebut kalau Garut itu, nenek saya dia kembar nenek saya orang Garut jadi dari mama nah sekarang nenek saya yang mamanya mama saya sekarang udah pindah ke Serang tapi keluarga besarnya itu masih di Garut saya berasal dari kampung Naga nah, saya sudah periksa kemarin saya juga deg-degan saya udah nervous, saya minta ampun karena saya gak mau kehilangan lagi seperti keluarga saya yang di Madiun saya hilang kontak sama sekali dari keluarga dari kakek saya saya gak pernah ke Madiun tahu keluarga saya yang di Madiun seperti apa ya saya gak mau lagi kehilangan keluarga saya karena saya pernah ke Garut kan dulu ke atas gunung dan itu memang tempat peradaban yang yang gak boleh ada risik jadi buat saya, saya bangga dari kampung Naga nah ketika ini terjadi saya sedih ternyata ternyata itu gak kena kampung Naga yang saya dikabarkan adalah karena saya dari gunung karena ada yang dibawa, ada yang di atas keluarga saya itu ada yang tinggalnya di gunung jadi itu gak kena tapi bagaimanapun juga banyak kan yang namanya keluarga pasti kan menikah banyak pasti yang dibawa-bawa ini mungkin saudara-saudara saya yang lain-lainnya jadi tetap kita cari tahu sebelum banjir bandang memporak-porandakan ratusan rumah di Garut menewaskan puluhan orang serta mengakibatkan kerugian material yang tak sedikit jumlahnya Juppe sendiri mengaku akan pergi ke Garut bersama orang tua dan keluarganya tapi sayang rencana kepergian Juppe ke Garut untuk membangun sebuah musola tersebut urung terlaksana menyusul datangnya bencana banjir bandang beberapa hari yang lalu dan sebagai bentuk kependulian atas terjadinya banjir bandang Garut kini Juppe rutin berkomunikasi dengan ibunya untuk menanyakan keberadaan saudara-saudaranya yang mungkin saja terkena bencana tersebut panik banget karena udah rencana mau ke Garut rencana mau bikin musola di Garut udah ada rencana-rencana kayak gitu jadi udah planning sama keluarga semuanya bagaimanapun juga saya sangat turut berduka cita yang sedalam-dalamnya semoga Garut sumberdang juga ya yang lansor diberikan kekuatan dan para keluarga yang ditinggalkan diberikan juga kekuatan untuk bisa melewati semua ini dan insyaallah Tuhan akan selalu menggantikan yang lebih baik yang punya nomor kan mama yang punya nomor mama jadi saya kontakannya sama mama saya di koa ada udah selamat tapi lagi saya tanya lagi tadi gak sempet tadi kan disini wawancara ini apa namanya acara ini terus saya mau ngomong mama saya mama saya udah pergi aja mau ngomongin masalah ini terus tadi di wawancara jadi udah gak nanya-nanya lagi gitu jadinya lupa belajar dari pengalaman dalam melakukan kunjungan ke lokasi bencana alam Juppe merasa jika kehadirannya dimanapun di lokasi bencana tidak seharusnya diekspos terlalu berlebihan Juppe pun merasa risih jika dirinya terlalu tersenyum jika difoto para wartawan ketika berada di lokasi bencana sadar akan situasi itu Juppe mengaku tak harus datang ke Garut untuk melakukan aksi sosial ada musibah ini gunung ini dan ketika hal itu terjadi mohon maaf kita kadang-kadang saya gak enak artis dipotok-fotokin ya tanpa kita sadar kejadian apapun pasti kita senyum nah itu kan gak etis gitu loh kita tersenyum di atas penderitaan orang jadi apalagi saya orangnya kan kadang-kadang latah mau gak mau kalau orang itu senyum sebaik saya senyum kan ini momennya tidak baik jadi saya mengurangi hal seperti itu seperti itu gitu jadi saya gak mau foto di lokasi kejadian saya tersenyum saya gak mau saya mengurangi hal seperti itu dulu karena saya ini manusia yang banyak lupanya saya takutnya kejadian ini buat saya tambah saya ada masalah gitu tapi dengan ya di luar lah sama teman-teman semuanya kita membantunya bicara yang lain yang saya dikabarkan adalah kan karena saya dari gunung kan ada yang dibawa ada yang di atas keluarga saya itu ada yang tinggalnya di gunung jadi itu gak kena tapi bagaimanapun juga banyak kan yang namanya keluarga pasti kan menikah banyak pasti yang dibawa-bawa ini mungkin saudara-saudara saya yang lain-lainnya jadi tetap kita cari tahu sebelum banjir bandang memporak-porandakan ratusan rumah di Garut menewaskan puluhan orang serta mengakibatkan kerugian material yang tak sedikit jumlahnya Juppe sendiri mengaku akan pergi ke Garut bersama orang tua dan keluarganya tapi sayang rencana kepergian Juppe ke Garut untuk membangun sebuah musola tersebut urung terlaksana menyusul datangnya bencana banjir bandang beberapa hari yang lalu dan sebagai bentuk kepedulian atas terjadinya banjir bandang Garut kini Juppe rutin berkomunikasi dengan ibunya untuk menanyakan keberadaan saudara-saudaranya yang mungkin saja terkena bencana tersebut panik banget karena udah rencana mau ke Garut rencana mau bikin musola di Garut udah ada rencana-rencana kayak gitu jadi udah planning sama keluarga semuanya bagaimanapun juga saya sangat turut berduka cita yang sedalam-dalamnya semoga Garut sumberdang juga ya yang lansor diberikan kekuatan dan para keluarga yang ditinggalkan diberikan juga kekuatan untuk bisa melewati semua ini dan insyaallah Tuhan akan selalu menggantikan yang lebih baik yang punya nomor kan mama yang punya nomor mama jadi saya kontakannya sama mama saya di koa ada udah selamat tapi lagi saya tanya lagi saya gak sempet tadi kan disini wawancara ini apa namanya acara ini terus saya mau ngomong mama saya mama saya udah pergi aja mau ngomongin masalah ini terus tadi di wawancara jadi udah gak nanya-nanya lagi gitu jadinya lupa belajar dari pengalaman dalam melakukan kunjungan ke lokasi bencana alam Juppe merasa jika kehadirannya dimanapun di lokasi bencana tidak seharusnya diekspos terlalu berlebihan Juppe pun merasa risih jika dirinya terlalu tersenyum jika difoto para wartawan ketika berada di lokasi bencana sadar akan situasi itu Juppe mengaku tak harus datang ke Garut untuk melakukan aksi sosial ada musibah ini gunung ini dan ketika hal itu terjadi mohon maaf kita kadang-kadang saya gak enak artis dipotok-potokin ya tanpa kita sadar kejadian apa pun pasti kita senyum nah itu kan gak etis kita tersenyum di atas penderitaan orang jadi apalagi saya orangnya kadang-kadang latah mau gak mau kalau orang itu senyum sebaik saya senyum kan ini momennya tidak baik jadi saya mengurangi hal seperti itu seperti itu gitu jadi saya gak mau foto di lokasi kejadian terus saya tersenyum saya gak mau saya mengurangi hal seperti itu dulu karena saya ini manusia yang banyak lupanya saya takutnya kejadian ini buat saya tambah saya ada masalah gitu tapi dengan ya di luar lah sama teman-teman semuanya kita membantunya bicara yang lain ya tentunya kami juga keluarga besar Insart mengucapkan turut berbelah sungkawa semoga keluarga korban yang tinggalkan diberikan ketabahan kekuatan dan pastinya keluarga besar yang ada di Garus semuanya juga diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melewati cobaan ini semoga segera pulih dan pastinya banyak sekali saudara-saudara kita yang akan membantu terutama pemulihan ya atas trauma yang terjadi kemarin nah pemirsa ternyata banyak sekali kejadian-kejadian yang menjadi bencana nasional di Indonesia yang sangat menyedihkan dan pastinya selalu kita ingat termasuk kami sudah merangkumnya ke dalam 5 bencana yang pernah terjadi di Indonesia selamat menikmati 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 selamat menikmati